di video singkat kali ini saya akan berbagi cara untuk menghilangkan iklan yang suka muncul tiba-tiba di hp realme dan ini bisa teman-teman terapkan di semua tipe hp realme terbaru di tahun 2023 nah untuk contohnya bisa teman-teman saksikan ini adalah iklan yang tiba-tiba muncul di hp realme saya dan menurut saya ini iklan yang tidak jelas banget ya teman-teman tadi pas saya waktu buka youtube malah diarahkan ke tampilan iklan seperti ini nah apakah teman-teman muncul iklan itu saat bermain game atau juga saat membuka facebook atau juga saat membuka whatsapp tiba-tiba hp teman-teman diarahkan ke iklan yang tidak jelas seperti ini nah di video kali ini saya akan berbagi trik untuk cara menghilangkannya atau cara untuk memblokirnya disini saya ingatkan jika trik ini berhasil kalian wajib subscribe ya dan jika tidak berhasil gak apa-apa kalian tidak subscribe juga dan silahkan nanti berkomentar oke tanpa banyak basa basi langsung saja kita ke caranya ya teman-teman kita coba close dulu ya teman-teman klik di bagian pengaturan kemudian untuk selanjutnya silahkan teman-teman klik di bagian apa ya manajemen aplikasi ya teman-teman jika beda menu kalian sesuaikan aja ya masuk ke bagian manajemen aplikasi seperti ini langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik di bagian daftar aplikasi selanjutnya silahkan teman-teman disini cari ya nah bisa teman-teman saksikan ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah jelas terinstall di HP saya oke ini dia daftar aplikasinya nah saya pastikan untuk iklan yang suka muncul tiba-tiba itu dikarenakan adanya virus iklan nah untuk no teman-teman bisa teman-teman saksikan ya disini langsung saya dibawa ke iklan seperti ini ya oke ini menurut saya sangat menjengkelkan ya kita coba close ya oke kliknya sudah hilang nah ini adalah tampilan aplikasi-aplikasi yang di install di HP saya nah untuk virus iklan tersebut itu biasa terjadi saat kita download-download aplikasi atau juga download apa saja di luar playstore ya teman-teman nah untuk virus iklan tersebut itu biasanya tidak terlihat seperti ini ya tidak terlihat saat kita melakukan scroll-scroll seperti ini nah biasanya itu berbentuk aplikasi tapi tidak terlihat ya teman-teman oke kita scroll oke nah disini kalian harus jelih ya bisa teman-teman saksikan perhatikan di bagian icon panah ini nah setiap icon panah ini ada aplikasi-aplikasi nah kemudian yang patut teman-teman curigai adalah yang di atas ini ini ada icon panah ini tapi disini tidak ada icon aplikasi ya putih doang oke nah untuk menjelaskannya atau untuk melihatnya teman-teman klik saja seperti ini nah maka dia akan muncul aplikasi seperti ini tapi tidak ada logonya ya teman-teman kemudian kalian langsung saja kalian klik di bagian penggunaan penyimpanan hapus cacet oke kemudian teman-teman klik di bagian hapus data seperti ini oke hapus data selanjutnya silahkan klik kembali kemudian teman-teman klik bongkar atau uninstall ya disini kita klik bongkar saja kita klik bongkar oke 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 aplikasinya sekarang sudah tidak ada ya teman-teman atau boleh kalian periksa lagi ya takutnya di hapus itu ada di bagian bawah atau juga ada di bagian tengah aplikasi yang tidak ada logonya tersebut dan saya periksa dulu hanya untuk HPSI ini sudah tidak ada ya teman-teman oke nah jadi dengan trik ini insya Allah ya untuk iklan tersebut yang suka mencukup tiba-tiba itu tidak akan mengolah lagi oke video ini saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati